Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapak, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Matius pasal 7 ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, Sosong Terkasih, mungkin kehidupan kita akan sangat indah, akan sangat berbahagia ketika Tuhan mengabulkan doa kita ketika kita berkata, Tuhan, aku memohon jauhkan semua masalah dari kehidupanku. Jauhkan persoalan, jauhkan tantangan. Mungkin kita akan berbahagia dan menjalani hidup dengan tenang, namun itu tidak akan pernah terjadi. Karena ketika kita berdoa untuk menjauhkan persoalan, seakan-akan masalah adalah di persoalan itu. Padahal masalah adalah di dalam diri kita sendiri. Bapak, Ibu, Sosong Terkasih, Firman Tuhan di pagi hari ini tentang mendengar firman Tuhan dan membiarkannya bekerja di dalam diri kita. Yesus berhadapan dengan orang-orang yang selalu mendengar firman Tuhan, tetapi tidak semua dari antara mereka yang membiarkan firman Tuhan itu bekerja. Tidak, firman Tuhan ini berhubungan dengan perumpamaan tentang penabur atau benih yang jatuh. Ketika benih itu jatuh di jalan, maka sinar matahari akan membuatnya layu. Ketika dia jatuh di atas bebatuan, maka burung akan memakannya. Ataupun ketika dia bertumbuh, maka dia akan cepat layu. Ketika benih jatuh di tengah rumput atau semak belukar, maka dia akan terhimpit oleh semak belukar dan dia akan mati. Artinya pendengaran firman Tuhan, jika kita tidak sampai kepada membiarkan atau melakukan firman Tuhan itu, itu sama dengan sia-sia atau dengan orang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Mengapa Yesus menghubungkan dengan mendirikan rumah? Bapak Ibu seorang terkasih, menghidupi firman Tuhan sama dengan membiarkan kehidupan kita berjalan dengan baik. Seseorang yang ingin membangun rumah, pasti yang dipikirkan bukan kecantikan rumah itu atau keindahan, tetapi bagaimana rumah itu berdiri dengan kokoh. Yang paling utama adalah fondasinya. Memang fondasi tidak bisa dilihat oleh mata, tetapi fondasilah yang menentukan bahwa bangunan itu layak berdiri atau harus dihancurkan. Kita melihat bangunan-bangunan yang megah itu adalah hal yang wajar, karena memang fondasinya juga kokoh. Kehidupan manusia juga seperti itu, kita melihat bahwa penuh sukacita, penuh kemewahan, tidak ada yang salah asalkan fondasinya benar, fondasinya kuat. Namun apa yang terjadi jika kehidupan manusia tidak memiliki fondasi yang benar? Digambarkan seperti rumah yang dirikan di atas pasir ketika badai datang, ketika angin datang, maka rumah itu akan roboh, akan mengalami kerusakan yang parah. Firman Tuhan ketika kita biarkan bekerja, maka firman itu akan menguatkan iman kita, akan mengajari kita, akan menolong kita menghadapi masalah. Sehingga kita tidak lagi berdoa Tuhan hilangkan masalah. Tidak seperti itu. Tetapi Tuhan tuntun aku menghadapi persoalan hidup. Seorang pelaut tidak akan pernah dikatakan pelaut yang hebat, jika dia hanya berlayar di laut yang tenang. Tetapi pelaut yang hebat ketika dia mampu berlayar di segala cuaca, itulah yang hebat. Demikian juga rumah yang kokoh ketika dia bisa bertahan di tengah badai. Kehidupan orang Kristen jelas dalam firman Tuhan, tidak ada dalam firman Tuhan yang menggambarkan bahwa Tuhan akan menghilangkan masalah dalam kehidupan manusia. Bahkan dari kisah ayat kita melihat Tuhan mengizinkan masalah itu datang. Untuk melihat seberapa kuat iman kita, seberapa setia kita kepada Tuhan. Demikian juga Paulus mengatakan masalah itu akan silih berganti. Tetapi percayalah masalah itu tidak akan pernah lebih besar daripada kekuatan atau kemampuan yang Tuhan berikan. Oleh karena itu melalui firman Tuhan di pagi hari ini. Bagaimana kita menghadapi persoalan hidup? Apakah kita seperti mereka yang selalu menyalahkan orang lain? Itu mungkin terjadi ketika dia jatuh miskin ataupun mungkin gagal. Dia akan menyalahkan orang lain. Gara-gara kamu, aku gagal. Gara-gara pemerintah, aku menjadi miskin. Gara-gara mereka, aku menjadi seperti ini. Jangan-jangan kita harus melihat ke dalam diri kita. Aku yang kurang memperlengkapi diri. Aku yang kurang mempersiapkan diri sehingga aku seperti ini. Sehingga kita akan mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, biarkan masalah itu datang. Biarkan semuanya datang. Tetapi aku percaya, engkau akan selalu menyertai aku. Bapak-Ibu sosok terkasih, kisah tentang dua macam dasar ini sangat melekat dalam kehidupan orang Kristen. Karena demikilah harusnya orang Kristen itu mempersiapkan fondasi yang kuat dalam dirinya. Firman Tuhan tidak terlihat. Fondasi rumah tidak terlihat. Tetapi dia akan bekerja memperkuat kehidupan kita. Demikianlah kehidupan yang indah bukan karena terhindar dari masalah. Tetapi karena kita mampu menghadapinya, menjalaninya, orang beriman tidak akan pernah marah kepada Tuhan karena masalah. Tetapi orang beriman akan semakin dewasa menyikapi persoalan. Sehingga dia akan semakin kuat, semakin setia kepada Tuhan. Mari membiarkan firman Tuhan bekerja dan menuntun kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan di pagi hari ini. Kami mendengarkan firmanmu. Biarlah kiranya Tuhan, firmanmu menjadi fondasi dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati dan tuntun kami. Di dalam nama nakmis Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton.